Halo Alhamdulillah Malam hari ini Sudah Masih lagi Dulu kita kenal sudah berapa kali Alhamdulillah kita sudah kembang Dan saya bawa dupanya Dupanya Karena Gak bawa kemenangan Dupanya Atau pepulangnya Dupanya 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 Bukan untuk Pengembangan Ini Disini juga Sering Sering Banyak Banyak Orang yang Sampai pagi Dan Biasanya Malam-malam Yang terkhususkan Rame Karena ini Hari Hari Banyak Yang bertatangan Untuk Kirim roa Bahasa Yudik Bahasa Yudik Bahasa Yudik Bahasa Yudik Dan Keduanya Hanya ini Ini Bapak Keduanya yang lain Atau yang mistis Mistis yang dimana Ini memperkenalkan tempat dan lokasi penempatan penempatan makam masyarakat Seperti ini tempat yang sudah diperlihatkan di video awal Dan untuk berbagi saya, untuk pengelingannya Kalau saya secara kubur itu, saya jadi teringat Nanti saya akhir mati, ada kuburannya atau tidak Atau saya mati di mana Banyak orang yang mengatakan rumah terakhir itu kuburan Sebenarnya kalau dikasih kuburan, karena tidak semua orang mati dikasih kuburan yang berwujud seperti ini Karena banyak orang mati, banyak meredak atau terbawa air atau bagaimana Sampai jadanya pun tidak diketemukan, itu satu Yang dua, kalau saya dikasih kuburan, kuburannya di mana ya Nah itu kuburannya di mana Satu, dua, yang tiga Apakah iya, ada orang yang mau datang untuk mengurahkan saya ya Itu contoh kecil dari berbagai rasa Dengan seratur meja kubur ya Karena dalam rasa yang saya temukan, bukan kemistisan yang di luar sana Ataupun makhluk gaib yang sering nampak Itu saya sama sekali tidak terlalu mencurus ke laras itu ya Karena para yang sesatih dan yang sebenarnya itu Yang saya rasakan ketika saya sejarah kubur itu Tergambar seperti Saya mati Entar ada yang datang atau enggak Hidupmu terbandang Masih ini pun Jadi, jarang Orang yang Ya Datang Di jenderal seratur rohmi Ataupun mendoakan Memang iya mendoakan dalam diam Banyak Yang Kemungkinan besar Cuma kalau matikan Masih di Jangkau yang Jauh Mereka Segitupun Dirasakan Karena kemudian Gak ada yang Tau Itu sedikit dari penjelasan Seharah kubur untuk Elink Elink Kalau cari bambu atau anak Bambu yang terdiri Metik itu delim Deleng Sampai elink Paling Ya Ini dulu ya Sedikit Apa Masih dari saya Selanjutnya Saya mau bertawasul dulu bertawasul ntar bisa disampung lagi setelah bertawasul bertawasul karena pas lagi dapat di video seperti ini kayaknya kurang after paling ya ya setelur atau mas bro ya yang melihat video saya Alhamdulillah ya sudah saya sudah hmm senaran dengan tawasul namun ada teman saya satu mas kanji belum selesai karena dia masih selesai tawasul liritannya itu dan dia bermeditasi tempat seperti ini gimana ngerasa tapi yang terlalu ya apalagi bahasa yuti pesangan ini letaknya di daerah pegunungan di pegunungan ya bukan di daerah rendah namun di pegunungan jadi saya menuju ke sini pun hampir satu jam setengah karena perjalanan jauh kalau perjalanan jauh halus jalan juga tidak banyak yang rusak jadi tidak berkendala banget ya di perjalanan ini ini letak lokasinya seperti ini kita lihat kuburan umum terus sebelahnya kuburan umum dan sebelahnya dan yang seperti yang tadi saya ceritakan dulu saya sering ke sini ini sekarang masih di tempat ini jam jam 1 jam 1 paling ini hanya memperkenalkan makam yang sering didatangi sama orang-orang untuk bersihara kubur ya ini sebagian dari kebesaran Allah walaupun sudah wafat ya sudah meninggalkan duniawi namun banyak orang yang masih di duniawi menikmati kehidupan banyak datang ke tempat dan pemakaman datangnya yang memakan yang sekarang saya datangin ya karena itulah mudihara yang atau istilahnya yang mudihara hati seorang menjaga ahlaknya dengan baik maka mati pun masih tetap ditemui namun kalau menjaga hatinya terpisah dengan iman hanya dengan kesombongan ataupun tak kabur jangan lakukan di alam kematinya di alam kehidupan pun jarang orang yang menemuin atau ingin bertemu dengan pemilik hati yang seperti itu makanya dari sebuah gambaran ahlak selamat pun di bawah begitu pun orang yang masih hidup ini secara ketentu orang yang memiliki pribadi yang baik ya kali ini di malam selesai selesai kali ini yang bisa saya bahas dan paham orang mudah-mudahan bermanfaat ya kalau masih di paham ini di malam akreding ini paling saya tutup dulu ya salam damai dari kami ya salam damai Wassalamualaikum Wr Wb